Pemirsa, menjadi mantan pengguna narkoba pastinya pandangan buruk akan melekat jika banyak orang membatasi hubungan dengan pengguna narkoba. Tidak begitu dengan Mulyono, pria asal desa Gitik Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, lewat inisiatifnya ia menampung dan membina pengguna narkoba di rumahnya dan melatih mereka dengan kesenian yang bermanfaat. Banyak cara telah dilakukan berbagai pihak untuk memangkas angka pengguna narkoba di Indonesia. Salah satunya dilakukan di Desa Gitik, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi. Pendampingan pecandu narkoba di rumah damping Ganesa ini terbilang cukup kreatif. Pasalnya, para pecandu tidak hanya sekedar ditampung, melainkan mendapatkan pembinaan berbagai aktivitas seni. Mulyono menjelaskan saat ini terdapat 10 anak usia rata-rata 21 hingga 25 tahun yang ada di rumah binaan. Selama para pengguna narkoba tinggal sementara di rumahnya, Mulyono memberikan aktivitas menyenangkan dan bermanfaat berupa berlatih tarian gandrung dan barong. Serta belajar memainkan alat musik berupa saron, gendang, gamelan, angplung, dan rebana. Upaya ini berhasil mengalihkan mereka dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Saya berawal memang dari dalam diri saya sendiri untuk berubah dan ingin meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Terutama pada jenis narkoba. Sejak 2015, saya mengajak mereka-mereka dari lima orang. Lima orang saja ngobrol, saya sayang. Dan ingin, dia ingin, benar-benar saya ingin seluruh. Dia ingin sembuh. Kalau dia ingin sembuh, mari ikut bergabah dengan saya. Mari menuju ke masa depan yang baik. Apa keinginan kami di saat kampus seperti ini dan apa pahaliannya? Saya alihkan ke budayaan seni, karena dia ingin mengembangkan jatah seninya. Di 2015, dari lima anak ini sampai 2016, akhirnya dia mampu melupakan ketergantungan obat. Dan menemukan keras. Jadi akhirnya saya meminta kepada teman-teman siapapun yang ingin lepas dari jelatan obat. Jadi mari, terutama dari tetangga sebulan, dari tetangga busung, tetangga kampung, kita ajak. Akhirnya kita jadikan sebuah perkumpulan sanggar seni. Dari sanggar seni lah, kita mengajak adik-adik kita, teman-teman kita, yang ingin merubah dirinya. Kita lebih baik dari jelatan narkoba, kita jangan alihkan kepada obat-obatan di dosis yang lebih rendah atau yang lebih kecil. Kita alihkan dengan suatu kegiatan. Ketan-ketan adalah ketan seni. Berjalannya proses pendampingan ini tidak terlepas dari tantangan besar persoalan mengenai stigma buruk pecandu narkoba yang sudah mengakar di tengah masyarakat. Namun, Mulyono membuktikan anak muda yang pernah menjadi pecandu narkoba memiliki kesempatan untuk mendapatkan masa depannya yang lebih baik. Dulu saya itu banyak masalah, terus ikut-ikut sama teman-teman, ada teman-teman saya yang memakai-makai narkoba, saya ikut-ikutan juga. Terus habis itu lama-kelamaan kok keenak-keenakan, kok sampai gak bisa lupa, kok saya usaha gimana caranya bisa membuat saya lupa sama narkoba. Habis itu saya bertemu sama anak sini, sama suami saya. Saya dulunya itu gak pacaran sama suami saya itu. Habis itu saya sudah gak pernah pulang, pikirannya sudah pusing, pengen-pengen pakai-paket terus. Habis itu saya sama suami saya itu dikenalkan sama Mas Mul, sama Pak Wah, dan juga sama Rohim. Habis itu Alhamdulillah saya bertemu sama teman-teman itu, saya bisa pulih seperti yang dulu lagi. Rizky Adrian Banyuwangi TV melaporkan.